Oh, saya tuh mau dibawa kemana nih masa depan saya? Karena masa depan itu dipupuk harus panjang, jangkanya. Kamu boleh main, kamu boleh suka dengan gayamu gitu kan. Tapi masa depan itu jangan sampai kita usia 40, usia 30 kita belum punya pegangan. Jadi tujuan hidup itu apa gitu. Di usia saya yang 17 tahun, yang meninggalkan segalanya, tapi itulah memang kita harus ambil resiko di usaha remaja kita. Mau dikemanakan nih arah? Kehidupan kita pernah, saya istilahnya disepelekan di sekolah pernah. Namun sih silat, pencah-silat itu bukan hanya sekedar prestasi, tapi etika dan sopan santun nomor satu. Ini awal mula karir saya di silat. Ini dia momen yang menjadi bersejarah dan terus diperbincangkan hingga sampai saat ini. Halo semua, selamat datang di Spektrum. Nah, di sini podcast ini akan membahas mengenai Indonesia Emas di tahun 2045. Di sini dengan saya, Sarah Raditya, sebagai salah satu founder dari Spektrum. Oke, di sini saya nggak sendirian nih. Bersama Mas Hanif di sini. Selamat datang Mas Hanif. Selamat datang, halo semuanya. Terima kasih banyak Mas untuk kesediaannya datang pada sore hari ini ya. Kalau di sini sore hari ya Mas ya. Oke, gimana nih Mas kesibukan belakangan ini? Lagi sibuk apa tuh Mas? Alhamdulillah, sudah dua bulan kesibukan ini untuk selain melatih pengabdian di Pencaksilat, khususnya di rumah. Kebetulan juga baru buka klub. Yang awal tadinya ngurus perguruan, sekarang buka klub untuk lebih mengembangkan, lebih lebar lagi sayapnya. Yang sekarang sehari-hari melatih, membina anak-anak di rumah, ngurus rumah. Itu simpel. Mengurus ke seharian di rumah lah ya Mas. By the way kan tadi perjalanannya lumayan jauh lah ya Mas ya. Dari Bandung sampai Jakarta nih Mas. Kira-kira di perjalanan ada kemacetan atau gimana Mas? Atau capek kira-kira gimana Mas? Setengah perjalanan tadi tidur sih. Tidur ya. Tiga jam lumayan. Lumayan ya Mas. Lumayan. Untung bisa istirahat jadi gak capek-capek banget lah ya sampai sini ya Mas. Capek bertanding. Capek bertanding tetep lah ya Mas. Perjalanan tiga jam lah. Gak ada rasanya lah ya Mas ya. Oke. Boleh ceritain sedikit dong Mas tentang Mas Hanif. Mungkin dari awal mulanya tertarik dengan dunia pencaksilat tuh gimana sih Mas? Oke. Saya tertarik di dunia pencaksilat karena memang lingkungan saya pencaksilat. Saya sejak kecil disajikan lingkungan silat. Karena memang kebetulan ayah dan ibu, karena saya bilangnya abah dan mama, setiap hari hampir bisa melihat senior-senior berlaki. Di perguruan, di daerah maupun di timnas. Jadi, mau tidak mau, dengan sendirinya rasa ingin mengikutinya dengan secara sendiri. Dan orang tua gak memaksakan untuk diikut sebagainya. Mulai berlatih itu sejak 6 tahun. Oh, sangat muda ya Mas. TK kalau enggak 1 SD. Di situ mulai belajar pencaksilat. Sering ikut-ikut. Tentunya orang tua kemana ikut. Ada pertandingan nonton. Dan paling asik ketika latihan itu adalah yang paling senang juga adalah sparring sama teman lawan. Dan pada akhirnya, 2010 saya pertama kali ikut pertandingan. Gimana tuh Mas rasanya waktu 2010 kayak pertama kali masuk pertandingan deg-degan kah Mas? Atau gimana tuh Mas? Pertama senang. Senang ya? Senang. Kedua deg-degan. Ketiga, waktu dulu itu memang takut kalah. Karena gengsi. Iya. Karena hidup di lingkungan yang juga pencaksilat lah ya Mas ya. Pernah sewaktu-waktu saya final, memang disitu saya pertama tanding juara peringkat kedua. Dan pernah ada insiden ketika pertandingan itu beres, saya sempat nendang lawan. Padahal pertandingan itu udah beres. Sempat disorakin satu gedung, satu gelanggang. Setelahnya kan. Tapi disitu jadikan motivasi buat saya. Ini awal mula karir saya di SILA 2010. 2010 ya Mas. Yang saya pernah tau juga ya Mas. Berarti awal mulanya memang diajari dari abahnya Mas Hanif sendiri atau gimana ya Mas? Ya, kalau di rumah, pagi, setiap Sabtu, setiap Minggu. Kalau Sabtu pagi, abah kan libur dengan tol. Kadang diajak, tendang-tendang. Kalau Minggu diajak melihat senior latihan di rumah. Kadang juga ngusilin gitu kan. Apa aja dilakuinya. Penting melihat SILA, lingkungannya SILA, dan apapun dilakukan. Tapi dari kecil tuh udah kebayang gak sih Mas? Kalau kayaknya nanti saya yang besar tuh harus punya mendali emas gitu Mas. Sangat terbayang. Karena memang dari kecil sebelum mengarah ke sana, saya memiliki cita-cita pengen punya guru buat latihan. Oh, dan udah tercapai atau gimana tuh Mas? Ya, kodarullahnya tercapai. Memang cita-cita almarhum abah juga. Untuk bisa memiliki ruangan tempat latihan agar gak kehujanan. Memang pada kala itu, abah merintis perguruan disitu. Dibawa dari Bandung ke Sorean. Itu tahun 1993, namun dikembangkan 1996. Itu sangat perih bisa dikatakan. Karena kan zaman dulu itu, orang SILA itu kadang ditantang siapapun. Lu jago SILA misalkan. Ayo, sama gue tanding, sama gue street fighter gitu kan. Tapi setiap waktu berjalan dia, almarhum abah bisa memberikan jalan satu persatu untuk anak didiknya. Dan Alhamdulillah, hasil didikan beliau sampai sekarang bertahan. Masih ada. Dari tahun 1996 ini. Ya memang, anak-anak sekarang tuh sebenernya enak. Enaknya kenapa? Dulu itu, Hanif pernah melihat bahwa latihan itu, bukan di asfal apa. Asfal masih enak, bentuk kerikil. Latihan disitu, dibanting disitu. Sampai ada rejeki sedikit untuk di semen. Tetap, orang kebanting di semen sakit. Tapi minimal, kakinya gak perih lah gitu kan. Nah itulah yang membuat cita-cita, almarhum abah ingin punyagur. Pada setelah pensiun, 97 kan abah pensiun. Nah namun disitu, Hanif juga memiliki kekuatan, memiliki tekad untuk saya harus punya duara. Untuk apa? Untuk bisa memajukan apa yang sudah jadi cita-cita abah. Nah akhirnya, sering waktu berjalan, Hanif bisa mengumpulkan itu. Hanif buatlah duara itu. Keinginan beliam. Luar biasa banget ya mas. Gimana sih mas, untuk bisa konsisten gitu ya mas. Kayak itu kan sudah cita-cita yang cukup lama gitu ya mas. Tetap konsisten dijaga cita-cita itu dan akhirnya terrealisasikan sekarang tuh gimana sih mas? Cara menjaganya, dengan di usia-usia yang remaja bisa dikatakan. Yang masih penasaran dengan duniawi. Memang perih, memang sulit. Dan memang harus siap mental utamanya. Karena setiap perbedaan itu sama orang lain pasti dicela. Saya sejak SMP mulai fokus. Mulai fokus dalam arti mulai intens latihan hampir seminggu empat kali gitu kan. Seminggu empat kali. Karena disitu itu ada kejuaraan-kejuaraan multi-event junior. Remaja. Nah, yang Hanif kerasa itu ketika SMA. SMA, saya SMA-nya di 20 Bandung. Yang terkenal otablenya favorit. Pergaulannya luar biasa. Dan saya istilahnya orang kampung. Yang datang ke kota. Teman-teman saya sekolah di daerahnya masing-masing. Saya tiba-tiba ke SMA 20. Dari sore yang ke Bandung. Setiap hari. Saya bangun jam setelah lima, jam lima selama. Sebenarnya selama enam tahun SMP juga berbeda tempatnya. Teman-teman saya di lingkungannya saya berbeda. SMP, SMA berbeda. Namun itulah. Perjuangan orang tua juga. Kondisinya memang saya sangat berbeda dengan teman-teman yang lain. Sekolah dibedakan. Pergaulan pun saya jarang karena latihan. Yang harus kita konsisten adalah. Mungkin di usia-usia remaja itu. Kita pantrangannya dengan main. Dengan nongkrong. Karena menurut Hanif ketika remaja. Belum ada pikiran ke masa depan. Tapi saya merasakan ketika umur 16 tahun. Kelas dua SMA, tiga SMA. Merasakan. Oh saya tuh mau dibawa kemana nih? Masa depan saya. Meskipun belum tentu masa depan itu cerah. Tapi minimal kita mengkonsep diri kita sendiri. Yang pada akhirnya saya konsisten. Dan dengan teman-teman saya. Saya sebetulnya cukup intens. Main dengan teman-teman sampai bergadang. Orang tua nungguin. Pulang jam dua. Orang tua nungguin gak tidur. Dia juga artinya orang tua lebih konsisten dibanding anaknya. Untuk menjaga jangan sampai terjurumus hal-hal negatif. Yang pada akhirnya memang dia berjuang. Saya berjuang dengan caranya masing-masing. Suatu ketika itu saya menemukan titik. Ketika saya lolos jadi tim Popnas Jawa Barat 2015. Disitu kan saya mulai tes latihan tuh terus intens. Meninggalkan teman-teman saya. Yang notabene anak motor, anak balapan. Sangat senang sekali gitu kan dengan dunia balapannya. Saya tinggalkan di masa-masa remaja saya. Emang itu menurut saya sakit ya, kerih ya. Karena kebiasaan itu berubah 180 derajat. Yang notabene kita bisa santai-santai. Ketika sudah jadi tim Popnas itu. Hal yang terbaik itu adalah istirahat. Makan, letihan. Istirahat itu ada holiday terbaik lah. Menurut pandangan saya. Nah dari 2015 itu adalah. Sesuatu yang mulai kita rintis. Hanif bisa juara di Popnas. Ditarik lah. Dipandang lah oleh pelatih. Senior pelatih Jawa Barat. Nah disitulah pon Jawa Barat. Hanif mulai terfokus sangat. Terfokus sekali. Karena sebelum masuk tim Jawa Barat. Saya seleksi dengan senior-senior saya. Yang juara Pol Prof. Yang juara Gejurda. Di usia saya yang 17 tahun. Yang meninggalkan segalanya. Tapi itulah. Memang kita harus ambil resiko. Di usaha remaja kita. Mau dikemanakan nih arah kehidupan kita. Apalagi kita laki-laki. Orang tua. Ketika sudah tiada. Tanggung jawabnya laki-laki. Makanya saya ambil keputusan. Sudah tinggalkan. Yang namanya main. Karena main itu sampai kiamat pun masih ada main. Gitu kan. Karena masa depan itu. Dipopo harus panjang jangkanya. Akhirnya saya memutuskan untuk itu. Fokus di mes. Gitu kan. Fokus latihan. Akhirnya saya bisa membuktikan. Kepada orang tua saya khususnya. Dengan didikan dia itu memang betul sangat baik. Akhirnya saya bisa. Di usia 18 tahun itu saya bisa juara Pol. Pada kala itu. Jadi. Yang diambil kesimpulannya adalah. Kamu boleh main. Kamu boleh. Suka dengan gayamu. Gitu kan. Style-mu. Tapi ingat. Selagi kita. Biaya dari orang tua. Jangan main-main. Betul. Buktikan dengan prestasi. Buktikan. Kan prestasi tidak harus dari seluruh orang raga. Kira usaha. Itu bisa. Buktikan dengan itu dulu. Karena. Tadi bilang yang namanya main itu. Sampai kapanpun ada. Tapi masa depan itu. Jangan sampai kita usia 40. Usia 30. Kita belum punya. Pegangan. Kita akan menyesal. Orang lain udah maju. Level 100. Kamu masih level 2. Jadi. Tujuan hidup itu apa. Nah itu sih yang buat. Hanif bisa konsisten. Kan tadi udah. Dari. Mas Hanif udah menceritakan juga. Dari umur. 16 tahun. 17 tahun. Itu udah mulai. Aktif banget. Di dunia pencaksilat ini ya mas. Sempet gak sih. Kayak dimusuhin temen-temen. Kayak. Ah kok gak bisa diajak main sih. Padahal nih. Lagi weekend nih. Ya saya salah satu orang yang menghindar ketika. Anak-anak SMA itu main. Karena. Mungkin. Pertama. Bukan sirkulnya. Bukan fashionnya juga. Beda gitu kan. Kalau saya kan fashionnya sederhana. Itu kan istilahnya. Harus yang berbasisnya. Satu. Satu alur. Pernah. Istilahnya disepelekan di sekolah pernah. Nah. Si silat. Tapi kan saya bisa membuktikan sekarang. Bahwa dengan budaya saya sendiri. Saya bisa. Bisa bang rumah. Bisa biasiswa sampai S3. Mereka bisa tidak. Nah. Itulah. Manusia itu berputar kehidupannya. Jangan sampai kita. Terlenak. Dengan harta orang tua. Gitu kan. Kita. Anak bangsa Indonesia. Kita adalah negara. Berkembang. Yang menuju. 2045 nanti maju. Dari sekarang lah mandiri. Kita bisa melihat contoh negara-negara di Asia Jepang. Gitu kan. Ini pengalaman di Jepang berapa hari? 10 hari. Oh ternyata orangnya aktif gitu kan. Tidak manja. Kalau. Dengan aturannya. Kita bisa jalan. Bisa. Efektif. Kita berjalan. Artinya apa? Kita harus menuruti. Apa yang di koridor. Itu aja. Oke. Kayaknya. Perjuangannya lumayan banget ya mas. Berdarah-darah lah ya mas ya. Untuk sampai. Mendali emas di ASEAN Games waktu itu. Yang sempat viral ya mas waktu itu. Karena memeluk Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo saat itu ya. Itu kira-kira ada. Memang udah ada ceritanya kah mas? Emang udah diskenaryokan? Atau gimana tuh mas ceritanya? Sebelum kesana kita berpikir. Bahwa pencaksilat itu. Bukan hanya sekedar prestasi. Tapi etika dan sopan santun nomor satu. Itu kan. Sulitnya jelasinnya juga. Karena memang luar biasa banget buat Hanif. Sepanjang sejarah. ASEAN Games. Mungkin satu kali seumur hidup. Mungkin di silat. Memang pada kali itu perjuangan saya. Dengan teman-teman. Hampir full tiga tahun di mes. Tiga sampai dua tahun. Saya lupa lagi. Yang pasti saya full. Setelah pun itu saya full. Dan perjuangan saya di Jakarta. Jakarta di Solo. Keluar negeri track out gitu kan. Ketika suatu momen ASEAN Games ini terlaksana. Kenapa saya bisa melakukan itu? Yang pertama. Tidak apa? Tidak terkonsep awalnya. Awalnya tidak terkonsep. Karena apa? Tidak ada niat untuk seperti itu. Merangkul. Karena apa? Yang bisa merangkul. Karena saya sangat bahagia. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan sejarah juga. Bonus itu 1,5 M. Di orang-orang silat itu sangat sejarah. Belum pernah ada bonus setinggi itu. Si Gim juga paling tinggi sekarang 500 juta. Makanya. Inilah ungkapan terima kasih saya. Terima kasih Hanif kepada Bapak saya. Itu kan sebagai Ketua Ipsinya. Bapak Prabowo. Dan pimpinan negara. Bapak Jokowi. Yang memang. Inilah persembahan untuk mereka. Sebagai anak bangsa. Yang ingin memberikan sesuatu dalam sejarah. Yang mungkin bisa dikenal selamanya ketika saya sudah tidak ada. Gitu sih. Kan tadi sempat bahas mengenai Ipsi juga ya mas ya. Selama perjalanan mas dalam karir di pencaksilat ini. Kira-kira gimana sih dukungan Ipsi terhadap karir mas ini sebenarnya? Luar biasa meluas saya. Luar biasa ya mas. Karena di bawah kemimpinan beliau. Memang beliau tidak ketemu dengan kita setiap hari. Tapi apa yang kita butuhkan selalu di. Namanya. Disediakan. Disediakan. Jadi yang pandangan Hanif selama Hanif di Ipsi. Mungkin sebelum jaman Hanif. Jaman orang tua Hanif dulu. Sangat mengenal beliau. Sangat mengenal Bapak Prabowo. Seperti apa loyalitasnya terhadap silam. Sampai pun dia mau jadi ketua Ipsi. Periode kemarin. Gak ada yang gak bisa gantikan. Karena memang loyalitasnya, orangnya, istilahnya Ipsi hal yang mudah buat beliau. Tapi beliau tidak pernah menyepelekan hal-hal yang memang jadi kewajiban. Asian Game adalah salah satu contoh game terbaik. Karena segi dukungan apapun pasti diberikan. Jadi perhatiannya itu memang luar biasa menurut Hanif. Meskipun tadi katakan tidak setiap hari bertemu. Tapi yang jadi kebutuhan pasti diperkenalkan. Berarti memang dukungan Ipsi terhadap para atlet memang luar biasa ya Mas? Luar biasa. Saya ingat. 2016 ada kejuruan dunia. Di Bali. Saya ngobrol-ngobrol. Ternyata 45 negara datang ke Indonesia. Disediakan hotel. Makan. Nusantara, Eropa. Timur. Ternyata disediakan beliau. Hanif dengar. Sekit. Gak tahu. 14 M atau 20 M dia mengeluarkan. Artinya apa? Ada gak pimpinan di Asia. Di dunia ketua Ipsi. Yang mau melakukan seperti itu. Singapura. Malaysia mana ada. Mau. Mengeluarkan uang sendiri. Makan pun. Berbeda-beda. Dan saya mengalami kemarin. Di World Champion Malaysia. 1 banding 100 perbedaannya. Cara pelayanannya. Artinya apa? Oh memang dia orang yang tidak mencari keuntungan. Tapi dia mendedikasikan hidupnya. Kecintanya untuk budaya bangsa. Misalnya kan ada bela bangsa. Nah itu. Mungkin yang Hanif. Pahami yang Hanif. Pandang dari segi mata dan hati Hanif. Hati. Oke. Kan tadi Mas juga sempat mention. Ada 45 negara ya Mas. Ya pada 2016 ya. Ya pada 2016. Berarti kan Mas Hanif juga sudah. Bertemu dengan banyak atlet-atlet. Juga bekerja sama dengan. Dari berbagai macam. Latar belakang gitu ya Mas. Gimana tuh Mas. Untuk ngimbanginnya. Kira-kira ada gak sih Mas. Yang sulit untuk masuk. Kira-kira kayak untuk. Berkomunikasi dengan. Orang-orang yang latar belakangnya itu beda gitu Mas. Seperti berbicara. Ya. Kalau itu mungkin mudah. Masih ada Google Translate. Kadang orang-orang India. Juga gak bisa bahasa Inggris. Kita gak bisa gitu kan. Gak lancar ya. Kita saling memahami. Tapi yang harus dipelajari oleh. Orang Indonesia. Atau orang Indonesia. Misalnya silat. Gizi makanan. Ketika saya. Kejuran dunia. Kejuran Asia. Dia kecil badannya. Tapi ngisi. Artinya apa? Mungkin dipupuk dari segi makanan. Karena jujur saja. Mungkin tidak semua pelatih. Tidak semua. Provinsi atau beberapa daerah. Mengerti tentang pemahaman gizi. Yang Hanif lihat. Kasat mata. Gitu kan. Mereka tuh bagus-bagus badannya. Cuman yang orang-orang timur. Gitu kan. Masih minim strategi. Kalau mereka sudah paham strategi Indonesia. Bisa kewalahan. Gitu kan. Dan yang harus dipahami juga. Indonesia itu sekarang harus mulai belajar. Khususnya perguruan-perguruan. Di daerah. Sebelum kita menjenjang prestasi lebih tinggi. Gizi kita perbaiki dulu. Karena dengan macam negara jujur. Kita masih kalah. Untuk segi postur tubuh dan makanan. Jadi itulah yang memang Hanif sedang pelajari ketika bertemu teman-teman orang luar. Kamu setiap hari makannya apa? Kayak orang Vietnam. Dia kan senang yang kuah-kuah. Orang kayak Razakstan, Kyrgyzstan gitu kan. Dia makannya bagus-bagus. Itu patut dicontoh juga. Ilmunya Hanif ambil. Gitu. Meskipun terbatas oleh bahasa. Selagi masih ada mbah Google. Google Translate masih gampang lah ya. Masih gampang. Di mana-mana ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih. Saya penasaran banget nih mas. Kalau di Platnas nih. Kira-kira keseharian dari masing-masing atletnya kayak gimana sih mas? Untuk menghilangkan bad mood sih. Kalau saya lebih baik nonton video saya sendiri. Nonton film. Saya tuh paling senang loh. Karena kebiasanya itu-itu ada ya makan. Tidur, latihan. Sehari dua kali, sehari tiga kali latihan. Ya ketika diberikan waktu libur. Kalau nggak nonton, ribioskop. Saya tidur. Karena sangat bosan sebetulnya. Makanya. Belum tentu atlet-atlet di daerah kuat. Kan melihat orang. Oh enaknya dia lihat di Platnas. Luannya aja nggak tahu seperti apa. Hanya orang-orang gila yang masuk Platnas. Betul. Karena nggak semua bisa masuk Platnas. Dari jutaan, ratusan juta yang ada di Indonesia. Nggak semua bisa merasakan menjadi orang yang membela bangsa secara langsung. Luar biasa. Kalau orang jadi Platnas itu luar biasa. Kalau di Platnas itu berarti di dalam itu strik banget nggak mas? Terutama mungkin tentang postur tubuh. Seperti yang tadi mas bahas. Berat badankah selalu ditimbang setiap habis latihan atau gimana tuh mas? Saya pernah merasakan bagaimana makan itu harus digerang. Saya buat timbangan. Sampai segitunya ya mas? Kadang saya pernah juga kedua bulan nggak makan nasi. Tapi saya ganti dengan sinko, mubi. Yang dimana tempe. Maaf, tempe itu adalah salah satu protein terbaik menurut saya. Dibandingkan daging. Kenapa begitu mas? Karena ya saya sering nonton penjelasan-penjelasannya di dokter-dokter, di ustad yang ahli, busy. Ya mungkin cara pengolahannya baik dan nutrisinya memang lengkap di situ. Kan dikatakan bahwa tempe itu terbaik asalkan jangan digoreng. Hanif nggak tahu detailnya, cuma Hanif baca gitu kan. Dan juga selain pola makan, pola pergaulan. Karena berbeda bahasa di situ, berbeda daerah. Harus pintar-pintar menyesuaikan. Karena nggak sama ketika kita sesama orang Sunda contoh. Istilahnya kita nggak enakan orangnya. Tapi kan yang lain nggak tahu sifatnya seperti apa. Kita harus pintar menyesuaikan. Dan kita jangan pernah minder ketika ada di pelatnas. Karena ketika sudah di pelatnas, itu adalah orang-orang terbaik. Nikmati aja. Betul mas. Harus tetap dinikmati ya mas. Walaupun kayak bosen dan ketemunya itu-itu aja gitu ya mas. Tapi tetap nggak ada rasa kayak burn out atau gimana gitu mas. Kalau saya sendiri sih, diatasinya ya mungkin salah satu ketemu jodohnya di situ. Oh, betul juga ya mas. Oke. Karena udah mulai bahas-bahas mengenai jodoh nih mas. Boleh dong diceritain mas. Gimana sih ceritanya bisa bertemu dengan sosok istri yang sekarang yang di tahun 2018. Sama-sama menang di ASEAN Games nih mas. Kita sebenarnya terjalinnya 2016. Udah mulai dekat gitu kan. Karena saya tuh senang bertantangan. Karena saya tuh senang menantang diri saya. Dan istilahkan Pipit itu senior. Dia pernah masuk pelatnas dari 2013-2016. Dan jinjang karirnya lebih panjang dia. Menurutnya mungkin kalau menurut diri lingkungan silat dia levelnya udah tinggi lah gitu kan. Dan udah hike gitu kan. Kalau di Pemembola udah timnas gitu kan ya. Tapi jadi sebagai anak baru tantangan buat saya. Belum tau aja nih orang sore yang cara nikungnya kan. Waduh, ngeri banget mas. Orang Bandung tuh seribu akal. Seribu satu cara menuju Roma ya mas. Betul. Ya pada akhirnya setelah. Kita gak gak pacaran, kita dekat gitu kan. Karena buat apa pacaran kalau pada akhirnya putuskan. Betul mas. Lebih baik dekat, berinya ke pelaminan. Waduh, langsung satsut-satsut. Betul. Kita memutuskan beres ASEAN Games menikah. Nah sebetulnya ada sesuatu yang ceritanya ditutupi. Satu bulan sebelum mas yang begini tuh kondisi rawan psikologis kita ya sebagai anak. Untuk cara menyelamatkannya supaya bagaimana kita mengikat suatu hubungan. Saya dengan Pipit itu memutuskan untuk tunangan. Yang tau hanya keluarga aja. Ketika Sabtu tuh libur. Saya pergi ke Bandung, izin ada acara. Dia pura-pura ada acara di Jakarta. Suatu ketika, suatu itu tunangan beres, seminggu udah di mesh lagi. Nah disitu udah mulai plong. Udah mulai aman, udah mulai. Istilahnya tunangan udah kekunci nih. Gak mungkin kan macem-macem istilahnya. Udah, kita ambil keputusan yang pahit. Mau menang, mau kalah di ASEAN Games. Kita kunci dulu ini. Yang ternyata jadi jiris botang-tangan. Kalau kita kalah, bagaimana dengan nanti pernikahan kita? Nah itulah jadi motivasi buat saya. Supaya bisa lebih termotivasi lagi. Dan bisa dikatakan membeli omongan-omongan mereka yang meragukan sama kita. Akhirnya Alhamdulillah. Allah tahu jalan mana yang harus Allah luruskan. Luar biasa banget ya mas. Tapi gimana sih mas tantangannya untuk kayak mendekati senior gitu mas. Aduh. Aduh, harus buah kamu saya dulu. Aduh. Siapa tau ini jadi 101 perjalanan cinta gitu mas. Cara mendekatinya ya dengan latihan tambahan, salah satunya. Dimana sisi lain kan kalau latihan tambahan kan kadang berdua, kadang dengan teman ada satu dua. Kita ada banyak komunikasi di situ. Saling banyak memberikan kenyamanan pada intinya. Percuma ganteng kalau tidak nyaman. Percuma berpendidikan tinggi kalau tidak bisa memiliki perasaan. Akhirnya saya seorang anak SMA gitu kan berhadapan dengan senior langsung istilahnya. Berikan sebuah perhatian gitu kan. Akhirnya mungkin sudah koda dulu yang seperti itu. Akhirnya tadi dikatakan satu bulan sebelumnya saya menetapkan ambil resiko itu. Karena saya laki-laki harus gentleman. Coba dong mas, kayak kiat-kiat nih buat generasi muda. Siapa tau ada juga yang mau mendekati senior-seniurnya dia. Dan siapa tau salah satu caranya bisa melalui silat nih mas. Coba ada kiat-kiat gak nih mas nih? Mereka tuh udah lebih pinter daripada saya. Siapa tau dari mas Hanif ada kiat-kiat yang luar biasa top chair nih mas? Yang pasti berdoa tentu. Berdoa. Berdoa itu di tangan Allah, tangan Tuhan. Kita niat ke Platnas tuh selain kita gak tau kedepannya seperti apa. Yang terpenting kita berprestasi dulu, bersikap, dan etika bayi. Pastikan jadi pemimpin keluarga, wanita memilih orang yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang mandiri. Sebelum mendekati seseorang, lakukanlah itu dulu. Kalau sudah boleh pelan-pelan mendekati. Tapi ingat tujuannya tetap Platnas tuh berprestasi. Jangan pelatas-pelatna, pacaran ditinggalin prestasi ya tuh. Buat apa juga. Kita gak punya harapan buat masa depan dong. Kalau gitu pacaranya. Udah susah-susah masuk Platnas di dalamnya. Susah juga. Indonesia tuh paling susah masuk Platnas. Oh gitu mas. Dibandingkan dari negara-negara lain gitu mas. Indonesia tuh sistemnya seleksi. Ada juara PON 2016 seleksi sama POMNAS yang juara mahasiswa. Kita bertahan di Platnas 3 tahun, 4 tahun. Juara PON. Misalnya kita juara PON tetap kita yang juaranya. Nanti seleksi dari POMNAS, dari POKNAS, dari mana. Itu dari segala cara. Karena pandangan saya menurut saya, Indonesia pengen yang terbaik. Dari juang didulukan. Kalau negara-negara lain, kayak Malaysia yang saya tahu. Dia udah bisa bertahan 12 tahun, 15 tahun. Tanpa harus mungkin yang saya lihat tanpa harus seleksi. Tapi dia bisa membuktikan kepada negaranya. Ada yang sistemnya seperti itu. Yang mungkin Hanif juga merasakan beberapa kali seleksi. Teman-teman Hanif yang senior di Platnas merasakan beberapa kali seleksi. Dan memang kategori di Indonesia tuh kalau kita ingin bertahan. Jangan lengah setitik pun. Itu yang Hanifasakan. Karena pertumbuhannya pesat antara dia dari junior ke senior tuh sangat pesat. Karena kan saking banyaknya pesilat. Provinsinya banyak gitu kan. Modak Indonesia tuh sangat baik. Jadi siapa yang lengah ya itu dia lewat udah. Oke mas. Ini sebenernya mungkin jadi pertanyaan juga untuk banyak penonton. Kenapa sih mas kemarin kan ada SEA Games nih ya di Kamboja. Kira-kira kenapa nih mas Hanif kemarin tidak ikut? Nah ini banyak pertanyaan juga sih sebenernya. Ke Hanif punya pertanyaan juga ketika live streaming saya nonton. Teman-teman saya si Gim. Mereka pernah, kok Hanif gak ada? Katanya kan. Kok Hanif gak ada? Kemana dia? Akhirnya saya membuat video lah biar supaya tidak jadi pertanyaan. Memang pada kala itu hamil tujuh sebelum seleksi nasional. Saya di rumah sakit. Memang berdarah. Gitu kan yang pada akhirnya. Selama tujuh hari di rumah sakit. Ketika keluar dari rumah sakit saya tidak bisa melanjutkan. Karena kondisi saya sempat HP-nya 34. HP-nya turun drastis. Tapi ada sedihnya ada. Ada nilai positifnya ada. Tapi saya memenis diri saya bahwa. Oh mungkin ini waktunya saya untuk istirahat sebentar. Menurut langkah untuk maju seribu langkah. Betul mas. Istirahat dulu untuk nge-charge energi lagi kan mas. Mungkin butuh charge dengan keluarga. Betul. Dengan anak-anak yang saya didik. Iya betul. Itu mungkin. Oke. Nah mas Hanif nih gimana sih mas untuk menanggepin orang-orang yang mungkin banyak juga ya. Karena pertanyaan-pertanyaan mengenai C-Games ini mungkin juga ada banyak yang mengarah ke negatif juga kali ya mas ya. Atau gimana cara mas Hanif untuk menanggapi hal-hal kayak gitu mas. Ya kayak kita pernah event di Vietnam. Saya ikuti sejim di Vietnam memang tidak seperti yang dibayangkan. Mungkin ya di Vietnam terus kejuaraan dunia di Malaysia gitu kan. Mungkin sebagai atlet saya harus bisa menestabilkan diri dan tim. Karena jujur di Vietnam itu saya kalah kabuk. Akhirnya apa? Kondisi tim memang sangat luar biasa. Harus tiga kali kerja keras. Tidak berarti segi non teknis ya. Jadi ya mungkin bisa katakan banyak yang ingin menghancurkan Indonesia berbagai cara. Entah dengan wasir, entah dengan segala arah gitu kan. Ya memang pada kalau itu Indonesia sebetulnya di Vietnam itu kita itu jadi bahan apa ya. Bukan kita yang gak bagus. Karena kalau orang yang nonton langsung kesana. Oh ini ternyata ya pencaksilat itu seperti ini. Kadang kenapa Indonesia kalau di tuan rumah itu selalu juara umum. Karena memang memperlakukannya fair play. ASEAN GIME fair play. Kejuaraan dunia fair play. Negara lain. Ini sangat banyak ini menghancurkan Indonesia. Tapi Alhamdulillah di Malaysia 2022 juara umum. Karena kita yang harus pandang lihat fair play. Semua pihak bertarung. Di Kamboja juara umum. Kita lihat dari semua pihak memang bertarung juga. Artinya apa? Memang Indonesia itu sebetulnya kalau mengeluarkan taringnya. Negara lain gak bisa apa-apa. Cuma karena Indonesia terlalu baik. Terlalu baik. Mungkin macan ASEANya masih tertidur. Masih gak enak-gak enak. Tadi dulu dulu. Cuma Alhamdulillah Indonesia itu. Sampai saat ini masih dikatakan kuat. Terus gimana sih mas. Cara menanganinya. Kayak mungkin rasa. Ada dongkolnya ya mas. Kalau lagi kayak gitu. Cuma biar tetap profesional nih. Waktu lagi tanding tuh gimana mas. Pasti dongkol ada. Cuma saya ingat. Saya memberikan sebuah. Sifat atau perilaku. Sesuai aturan aja. Kita orang Indonesia. Jangan sampai kampungan. Kebanyakan kalau timnya dicurangin. Rusuh gitu kan ya. Itu kan. Di silat. Saya pribadi utamanya. Belajar menahan mengenai diri aja. Mungkin saya banyak salah gitu kan. Ketika saya dikalahkan contohnya. Mungkin saya kurang latihannya gitu kan. Jangan sampai. Sudah masa saya kalah. Contoh saya kalah nih. Membawa tim ini kepada yang tidak benar. Karena ketika event itu masih dilakukan. Misalkan putaran semifinal-final. Ketika waktu saya di Vietnam saya kalah. Saya harus bagaimana caranya tim ini harus tetap utuh. Nah kalau itu kan yang kalah tuh orang-orang asian game. Yang kalah di Vietnam itu kan. Orang-orang katakan lah. Mereka mengandalkan gitu kan. Ternyata kalah. Nah saya berusaha disitu. Meminimalisir. Mungkin gak seluruhnya gitu kan. Tapi saya minimal memberikan semangat pada teman-teman saya yang lebih bermain. Jangan sampai kamu terganggu. Buktikan. Dengan ketergangguan ini kamu harus juara. Balas kekalahan teman-temanmu. Paling itu yang harus saya lakukan. Harus tetap semangat gitu. Ya tidak gampang terprovokasi lah. Kita ada pengurus. Biar pengurus yang menjadi bagiannya. Kalau jadi atlet mah jangan terlalu terprovokasi gitu ya mas ya. Betul. Oke. Nah sekarang nih kalau dari yang mas Hanif lihat. Itu generasi muda nih masih banyak yang tertarik gak sih mas. Dengan dunia pencaksilat sebenarnya. Sangat luar biasa. Luar biasa ya mas. Setelah asian game itu mungkin 280 persen. Meningkatnya enggak 100 persen lagi. Setiap sekolah sekarang ada eskod. Oh iya. Kadang ada di sekolah itu diwajiban untuk eksklusi silat. Cuman saran dari Hanif ketika seluruh warga Indonesia sudah tertarik dengan budaya kita. Tolong didampingi dengan segi kependidikannya. Di sekolah diwajiban ada eksklusi silat. Mau bagaimanapun juga. Ada materi pembelajaran silatnya. Ada juga edukasi di TV. Itu adalah mempertahankan budaya bangsa. Kalau kita tidak seperti itu anak-anak akan sudut oleh gadget. Akan sudut oleh game online. Yang enggak istilahnya ya belum tentu juga masa depan dia di game online. Dari seluruh Indonesia paling 1 persen. Tapi kalau olahraga pertama itu secara fisik langsung. Kita enggak jadi atipun kita mencintai budaya kita. Menjaga kesehatan kita dengan olahraga. Salah satunya itu. Kita juga enggak bisa masyarakat cinta full. Sama ini apa silat. Effication game kemarin. Tapi kita enggak didukung dari berbagai sisi. Kita akan buntur lagi itu budaya. Itu kan. Itu yang harus dibangun. Ternyata untuk antusiasme dari generasi muda itu masih cukup banyak ya mas ya. Sangat banyak. Sangat banyak. Mungkin pelatih juga kewalahan SDM-nya. Yang Hanif lihat ya. Kadang ada yang satu pelatih itu megang. Enam ranting. Enam ranting, tujuh ranting gitu. Karena memang di angkatan dia enggak ada gitu kan. Ketika angkatan hanif di angkatan 97 misalkan sampai tahun 2000. Ya enggak ada gitu. Karena ya itu tadi mungkin efek hal-hal yang lain. Tapi setelah Sian Game ini 2006-2007 itu banyak yang ikut. Di saya aja ada yang ikut dari pas 5 tahun. Di rumah ada yang ikut 5 tahun. Kenapa pengen ikut silat? Dia senang tendang-tendangan. Dia lihat mulu senior-seniornya. Si Gima, si Angi. Pengen ikut silat. Berarti kan apa? Termasuk orang tuanya juga sangat antusias ketika memasukkan itu kepada kelompok. Suatu kelompok yang memang notabene positif. Daripada anak saya main gadget. Lebih baik seluruh latihan. Mau bola ke, mau silat ke. Tinggal kita pertahankan aja di berbagai sisi. Di medianya, di instansinya gitu kan. Insya Allah silat akan lebih pesat berkembangnya seperti muetayang. Dari menurut Mas Hanif sendiri nih. Kalau misalnya nih sekarang silat juga masuk ke media sosial. Misalnya kayak banyak, jadi banyak konten kreator silat. Itu juga bisa ningkatin gak sih Mas? Untuk kayak antusiasma dari generasi muda untuk silat ini. Iya, salah satunya bisa meningkatkan ekonomi dia. Jadi, youtuber silat gitu kan. Kita bikin konten. Yang pada akhirnya kita menjual merchandisenya. Seperti yang bagus. Sangat saya, saya sangat mendukung. Di Instagram, di TikTok gitu kan. Di snack yang Hanif lihat di aplikasi. Banyak sekali. Cuma tinggal di TV belum ada. Iya betul. Ada di TV dong. Ini budaya bangsa loh. Bangsa gak ada. Apakah harus cari sponsor? Mungkin kita harus calling-calling? Betul. Masa kalah sama Muay Thai yang setiap hari ada tayangan Muay Thai? Oh, betul juga. Masa gak ada kejuaran-kejuaran yang tampil di TV untuk silat gitu kan ya Mas? Duh, ini harus calling-calling nih. Mungkin kita tadi udah bahas banyak mengenai silat nih Mas. Kira-kira ada hobi lain? Atau sekarang lagi ada yang dikerjain gak Mas? Selain silat? Bisnis. Bisnis salah satunya. Saya memiliki cita-cita. Saya pengen memperbaiki style silat sebetulnya. Pelan-pelan tapi ya. Karena silat itu notabene bukan seperti olahraga lain yang berhasil dari negara lain. Kita rata-rata dari ekonomi yang sangat cukup. Gak dari yang lain. Kadang masuk silat itu gratis. Kadang pelatih mengeluarkan uang buat beli anak itu baju. Yang penting lu semangat latihannya, lu jadi hati, gua urus. Tapi kan anak itu tidak berpikir uangnya dari mana pelatih. Kadang ada yang serabutan gitu kan. Nah, menariknya silat seperti itu. Gak materialistis. Tapi tetap orang silat harus terkonsep. Meskipun ada administrasi tapi yang standar-standar aja. Ya salah satunya contohnya Hanif punya brand, ya ini yang Hanif ingin lakukan. Gak mungkin kan ke mall pakai baju pangsi, baju silat gitu kan. Waduh. Waduh silat banget nih katanya kan. Ya minim ada stylenya, punya brandnya. Tapi dari 2018 sampai saat ini sudah banyak brand. Termasuk teman-teman saya yang buka brand juga. Malah ada yang punya pabrik. Itu jadi motivasi gitu kan. Tinggal bagaimana kita mengulahnya, sebaik-baiknya. Gitu kan. Boleh dong Mas diceritain nih. Gimana sih awal mulanya kenapa mau bikin brand ini? Dan juga kira-kira visinya ke depannya akan seperti apa Mas? Yang pertama, cita-citanya saya yang tadi ingin memperbaiki style. Pertama, karena kan sekarang jamannya jaman media gitu kan. Keduanya, ingin nilai silat itu lebih tinggi dibandingkan olahraga yang belah diri dari luar. Contoh nih, kita beli baju silat paling mahal berapa? Gak ada yang sampai 1 juta. Tapi, orang luar negeri, anak silat, beli baju Indonesia contoh 300 ribu. Oleh mereka dijual ke India, ke Singapura, ke mana. Itu 1 juta loh. Gitu kan. Seharusnya kita tuh punya wadah. Mana yang original, mana yang enggak. Itu cita-cita saya. Dan saya ingin berkolaborasi dengan pengurus pusat. Saya bisa berikan bahan yang terbaliknya yang gak dipasang bisa. Cuman kan sampai saat ini saya tahu lah beberapa ngobrol dengan Omar Mbong Taslim, senior saya gitu kan. Sahabat abah dan mamah gitu kan. Cuman dia pun memberi saran seperti itu. Cuman memang sulit. Karena apa? Sudah terlanjur banyak yang sudah memakai. Karena bahan itu pasaran. Sekalipun dia bahannya brand besar dunia membuat bayu silat. Pernah ada penawaran dengan brand besar. Sampai saat ini mana dia? Belum mengeluarkan. Artinya apa? Dia mungkin sulit juga. Karena bahannya ini-ini top gitu kan. Tapi, Tribadi Hanif. Yang Haka ini mengeluarkan bahan beda dari yang lain. Ada 2 bahan sama seperti yang lain. Ada 1 bahan yang berbeda. Yang memang orang lain belum dipakainya. Nah, itu yang Hanif punya cita-cita ingin menyamakan dengan olahraga-olahraga belah diri dari yang lain. Kita bisa juga loh. Naik gitu kan. Dari si kualitasnya. Kualitas sudah ada. Harganya naikin juga dong. Karena ekonomi sekarang yang ada di silat itu adalah orang-orang yang mapan rata-rata. Kita bisa dilihat banyak anak-anak silat yang kuliah. S1, S2, S3. Artinya apa? Ekonomi kita sudah pelan-pelan mapan gitu kan. Ayolah kita bangkit gitu kan. Sebagai pengusaha dari silat. Kita bisa juga gitu kan. Masa kalahmu sama belah diri yang lain. Harganya gitu kan. Nah, itu sih cita-citaannya. Mungkin boleh dipromosiin kali mas. Ada Instagramnya mas? Atau bisa dibeli di mana nih kira-kira? Mungkin saat ini Shopee ada di Instagram sih kebanyakan. Namanya apa tuh mas Instagramnya? Haka Gears. Haka Gears. Boleh dikepoin ya teman-teman semua nanti. Isinya top, top banget nih. Kayak yang lagi dipakai ya mas sama Mas Hanif nih? Oh jelas. Iya, jelas dong. Tapi Haka tuh ada artinya juga loh. Apa tuh mas? Boleh diceritain dong mas? Ada dua arti. Haka tuh kan nama saya Hanifan dan isinya saya Kamelia. Tapi yang paling dalam itu Haka itu hakikatnya akan kembali kepada Allah. Oh, memang semua hanya kepada Tuhan ya mas ya? Kita cuma bisa berusaha. Betul. Boleh nih mas, karena mungkin Mas Hanif kayaknya sibuk ya mas ya? Karena harus mengajar banyak kegiatan-kegiatan lain. Mungkin kira-kira ada kata-kata inspiratif nih misalnya untuk orang-orang yang di bidang-bidang pencaksilat yang baru mau masuk. Ada gak kira-kira kiat-kiat nih mas? Bahwa apa yang kita sukai itu harus kita nikmatin. Apa yang kita lakukan itu sudah menjadi niat. Lakukan dengan konsisten. Buatlah sejarah untuk masa depan. Biarkanlah sejarah yang lalu berlalu. Insya Allah kita akan sukses dunia dan akhirat. Amin. Berarti tetap harus fokus ke depan nih mas. Jangan liat yang ke belakang-belakang lagi lah ya. Gak usah lah. Gak usah. Kalau ikat mantan juga kan sakit hati terus kan ya? Betul. Apalagi wanita. Kalau ikat mantannya itu bahaya. Buang-buang waktu ya mas ya. Oke teman-teman mungkin sekian podcast hari ini bersama dengan Mas Hanif yang luar biasa banget. Hari ini insightful banget. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.